Plot film bencana seringkali bertemakan bencana alam, pemanasan global, pendinginan global, gelombang raksasa yang dapat menghanutkan 2 per 3 populasi planet ini, gempa bumi mengerikan, tornado, letusan gunung berapi, semuanya mengambil tempat terhormat di antara kegilaan ini. Dan tidak heran, sejauh ini umat manusia telah gagal mengatasinya, bahkan memprediksi letusan pun tidak selalu memungkinkan. Banyak contoh nyata, ketika seluruh kota, negara, dan bahkan benua menderita disebabkan kekuatan destruktif gunung berapi yang diketahui sejarah. Bagi mereka yang membayangkan gunung berapi sebagai gunung diisi dengan batu panas sampai penuh, saya ingin menjelaskan bahwa strukturnya sedikit berbeda. Magma tidak selalu terletak di lubang gunung berapi, seperti yang mereka suka gambarkan di film. Juga, tidak ada danau yang mendidik, batu yang sangat panas biasanya naik dari kedalaman hanya selama letusan dan menjadi lava ketika mencapai permukaan. Sebagian besar tetap tersembunyi di bawah lapisan kerak bumi atau di lubang angin, mendingin hingga menjadi padat. Kita tetap ingin seperti itu. Percayalah, karena banyak letusan gunung berapi yang merupakan bencana alam nyata. Namun, lava hanyalah sebagian dari masalah. Abu vulkanik yang dikeluarkan selama letusan dapat mengaburkan matahari dan menyebabkan musim dingin vulkanik. Hasilnya adalah kedinginan, kelaparan, dan konsekuensi menakutkan lainnya. Dalam upaya untuk mengatur acara horor vulkanik ini, para ilmuwan mengembangkan beberapa klasifikasi dan bahkan menciptakan skala khusus aktivitas vulkanik yang disebut Volcanic Explosivity Index atau VEI. Berdasarkan data ini, saya memilih letusan paling kuat dalam sejarah planet kita. Tentu saja, sebagian besar letusan kolosal terjadi sejak lama, ketika bumi masih muda, tetapi bahkan ratusan ribu tahun setelah manusia pertama muncul, gunung berapi masih memiliki sesuatu yang mengejutkan kita. Mari kita mulai dengan letusan yang relatif kecil. Saya tekankan, relatif. Segera, Anda akan mengerti mengapa penting untuk menggunakan kata ini. Gunung Nyiranggongo adalah stratovolcano Afrika aktif dengan danau lava yang sangat dalam di dalamnya yang hampir tidak pernah mengeras. Ini sudah terdengar cukup berbahaya. Gunung berapi ini sering meletus. Sejak 1882, ini telah terjadi setidaknya 34 kali. Pada tahun 2002, sebagai akibat dari letusan lain, lava mengalir dengan lebar hingga 1 km atau 0,6 mil hingga 2 meter atau 6,5 kaki mengalir melalui kota Goma. Sekitar 15 persen bangunan hancur dan sekitar 245 orang tewas. Meski menelan korban jiwa, menurut VEI, eropsi Gunung Nyiranggongo tergolong ringan. Gunung berapi lain, stromboli, tidak begitu tinggi dan terletak di Italia. Ketinggiannya tidak melebihi 1 km atau 0,6 mil. Tetapi, kekhasan gunung berapi tidak terletak. Pada ukurannya, stromboli telah meletus hampir secara konstan selama 2000 tahun terakhir dan menurut beberapa ahli vulkanologi selama 5000 tahun. Gunung berapi ini secara teratur melontarkan abu, aliran lava, dan pecahan batu ke udara dalam jumlah yang hampir sama dengan Gunung Nyiranggongo. Semua fragment yang diletuskan oleh letusan ini bisa membunuh orang. Namun, orang-orang terus tinggal di dekat stromboli. Orang-orang yang sangat-sangat-sangat berani. Galeras adalah gunung berapi paling aktif di Kolombia. Pada tahun 1993, gunung berapi tiba-tiba meletus menewaskan 3 orang turis dan 6 ilmuwan yang sedang mempelajari gunung berapi dan ancaman yang ditimbulkannya bagi penduduk setempat. Pada tahun 2010, Gunung Sinabung di Indonesia mulai meletus setelah diam selama lebih dari 400 tahun. Kedua letusan tersebut memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Habunya terlempar ke udara setidaknya sejauh 1,5 km atau 0,93 mil. Gunung Sinabung meletus beberapa kali praktis berturut-turut tahun itu mengubah kehidupan penduduk setempat menjadi adegan dari film apokaliptik. Gempa bumi, rawungan mengerikan, gumpalan asap besar mencapai ketinggian 5 km atau 3,1 mil. Semua diikuti oleh hujan lumpur. Berikutnya adalah letusan gunung berapi yang telah banyak didengar. Tetapi hanya sedikit yang bisa mengucapkan namanya gunung berapi E.E.F.Y.A.P.L.A.Y.O.K.O.L. Terima kasih, terima kasih ya. Senang sekali saya. Dia terbangun pada malam 20-21 Maret 2010. Terlepas dari kenyataan bahwa aktivitasnya dalam skala yang lebih kecil, awan abu yang sangat besar melumpuhkan hampir seluruh industri penerbangan Eropa. 250 juta meter kubik atau 8,8 miliar kaki kubik dari berbagai fuing vulkanik dilemparkan ke udara dan ini belum termasuk lava yang mengalir melalui celah-celah. Biasanya bahaya gunung berapi dikaitkan dengan api, belerang, abu, lava namun ada pengecualian. Ketika Nevado del Ruiz bangun, ia melepaskan isinya lebih dari 30 km atau 18,6 mil ke atmosfer. Campuran gas vulkanik bersuhu tinggi. Abu dan pecahan batu melelehkan gletser yang menutupi Nevado del Ruiz menghasilkan aliran lumpur yang kuat. Ini menyapu lereng dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam atau 37 mil per jam dan kemudian menubruk kota Armero sebelum melanjutkan perjalanan. Lebih dari 23.000 orang tewas, sekitar 5.000 terluka dan 5.000 rumah di 13 desa hancur. Gunung Vesuvius telah meletus berkali-kali dan masih dianggap aktif. Letusannya yang terkenal pada tahun 79 Masehi dianggap sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Eropa. Kemudian, awan panas besar yang terdiri dari batu, abu, dan asap menyembur keluar dari lubang Gunung Vesuvius dengan kecepatan sekitar 1,5 juta ton per detik. Akibat bencana ini, beberapa ribu penduduk kota Romawi Pompei, Herculenium, dan Stabiet terbunuh. Juga yang diserang adalah penduduk desa-desa kecil dan vila-vila di kaki gunung berapi. Kota-kota itu sendiri hampir hancur. Diakini bahwa Gunung Vesuvius menghasilkan energi panas jauh melebihi energi ledakan bom atom Hiroshima. Belakangan ini aktifnya stratovulcano Gunung Tambora membuat resah masyarakat Indonesia. Mengingat sejarah letusan tahun 1815 masih bisa diingat. Setelah beberapa abad hibernasi, Gunung Tambora bangun meletus sangat keras. Terdengar ledakan di jarak lebih dari 2.000 km atau 1.242 mil. Korban tewas setidaknya 71.000. Sejumlah besar belerang dan abu yang dilepaskan ke stratosfer menyebabkan anomali iklim di seluruh dunia 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas yang mengakibatkan kelaparan terburuk abad ini. Pada tahun 1883 Gunung Berapi Krakatau tidak hanya mulai meletus ini meledak. Ledakan itu begitu kuat sehingga terdengar pada jarak 4.800 km atau 2.982 mil. Beberapa bahkan menyebut suara ini paling keras dalam sejarah. Energi yang dilepaskan oleh ledakan itu diperkirakan sekitar 200 megaton TNT. 70% pulau tempat Krakatau berada dan kepulauan di sekitarnya hancur. Sedikitnya 36.417 orang tewas akibat erupsi dan tsunami tersebut. Gunung Api Toba juga bertanggung jawab atas salah satu letusan terbesar dalam sejarah manusia. Itu terjadi sekitar 75.000 tahun yang lalu dan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Volume lava, abu dan batuan 20 kali lebih besar daripada saat letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Ahli geologi Michael R. Rampino dan ahli vulkanologi Stephen Self bersama dengan ilmuwan lain percaya bahwa volume abu di atmosfer seperti itu dapat menyebabkan musim dingin vulkanik global ini berlangsung dari 6 hingga 10 tahun dan selama 10 abad berikutnya planet ini mengalami pendinginan suhu. Seperti yang saya katakan di awal video letusan paling kuat terjadi sejak lama ketika bumi masih muda seperti yang anda tahu ini adalah yang terbaik sekitar 2,1 juta tahun yang lalu letusan pertama kaldera Yellowstone terjadi ini begitu dahsyat sehingga pegunungan runtuh karena ledakan dan emisi naik ke ketinggian 50 km atau 31 mil mungkin abunya bahkan jatuh ke seluruh Amerika Utara dan menutupi lebih dari seperempat wilayahnya ini adalah ledakan besar tetapi jauh dari letusan terakhir di Yellowstone semua ini tidak masuk akal dibandingkan dengan kekuatan nyata sekitar 28 juta tahun yang lalu salah satu letusan terbesar dalam sejarah letusan La Garita terjadi akibatnya kaldera dengan nama yang sama terbentuk beberapa ahli percaya bahwa kehancuran itu begitu besar sehingga mempengaruhi bagian penting dari Colorado Monren diakini bahwa itu 5000 kali lebih kuat dari ledakan besar bomba yang terkenal jika Anda menyukai video ini berikan jempol jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya klik bell untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang video baru yang menarik yang menunggu Anda di depan selamat menikmati